Kementerian Perguruan Tinggi Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Kemen Ristek Dikti Nampaknya masih akan terus menjadi polemik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Gici Depok, Jawa Barat Merupakan salah satu dari 243 perguruan tinggi yang dinonaktifkan Menyikapi tudingan tersebut selaku penyelenggara STIE Gici Yayasan Nusa Jaya Depok merasa keberatan kampusnya disebut abal-abal Dan dinonaktifkan Untuk menghadapi masalah yang dituduhkan STIE Gici Depok Menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum Untuk menghadapi Kementerian Ristek Dikti Dalam keterangan persnya kuasa hukum kampus STIE Gici Depok Yusril Iza Mahendra mengatakan Tuduhan yang dilayangkan Dirjen Kelembagaan IPTEC dan Dikti Terkait pelanggaran terhadap standar atau pedoman akademik Maupun manipulasi data akademik Cenderung menyesatkan dan tak terbukti Yusril menjelaskan STIE Gici tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan adanya sistem informasi akademik Berbasis website Untuk mendukung proses pengendalian proses pembelajaran Sebagai bukti bahwa Gici bukan termasuk kampus abal-abal Kami sudah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Gici Dikti Tapi seluruhnya kita tidak mempunyai alasan hubung yang kuat Karena beberapa datang itu menemukan sebaliknya Dari apa yang disampaikan dalam surat peringatan kerjaan Dikti itu Sementara itu Kepala Prodi Manajemen Pemasaran D3 STIE Gici Krishna Sujana mengakui Sebelum kampus tempatnya dinonaktifkan Memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari Dikti Namanya sudah berubah ya Sudah jadi kementerian restek Dikti Itu tanggal berapa ya Pak? Kisaran November November 2014 Terima kasih